Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dong dengan Riki di channel Cerita Riki. Kita hari ini mau ngomongin soal chop atau stempel void. Tulisannya void seperti ini di stiker yang ada di paspor kamu. Nah, kalau teman-teman yang tinggal di Malaysia punya permit atau visa izin tinggal kemudian di chop di stempel void di permitnya, itu artinya apa sih? Jom, ikuti cerita Riki biar, my friend, menjadi tahu. Let's go! Ada pertanyaan di TikTok saya dan di Instagram apa sih artinya kalau permit atau visa kita di chop void? Oke, apakah itu senarai blacklist? Ataukah sudah melakukan satu kesalahan? Setelah A-A tanya sama sumber yang terpercaya dari pihak immigration bahwa void ini adalah bukan satu kesalahan. Tetapi, karena overstay ataupun blacklist ya, kalau kamu ada chop void di paspornya, itu bukan berarti kamu di blacklist atau tidak boleh masuk ke Malaysia dalam hal ini ya. Kita ngomongin Malaysia. Nah, si void ini diberlakukan atau di chop dikarenakan adanya satu. Misalkan, kamu punya paspor, kemudian di paspor itu ada permit kerja atau visa yang masih hidup. Tetapi, karena satu dan lain hal, kamu harus renew paspor baru. Nah, setelah kamu punya paspor baru, otomatis dong paspor lama akan di-cancel. Karena di paspor lama ada visa-nya atau ada permit-nya dan masih berlaku, maka kalau zaman dulu tuh, bisa tuh kamu bawa dua paspor ditempelin. Jadi paspor baru dan juga paspor lama yang ada permit-nya. Nah, sekarang udah nggak bisa ya. Jadi, mau nggak mau, permit di paspor lama yang udah di-cancel tadi harus dipindahkan ke paspor yang baru, dan ini hanya bisa dilakukan di immigration. Nah, karena paspor lamanya sudah di-cancel, maka permit lamanya pun harus di-cancel. Oleh sebab itu, di-cancel tapi masih berlaku, dicoplah void. Void ya, dicop void. Artinya, permit ini sudah tidak berlaku dan sudah dipindahkan ke paspor yang baru. Paham ya? Paham dong? Jadi, dicop void karena punya paspor baru. Paspor lamanya sudah nggak dipakai dan permit lamanya atau visa lamanya sudah dipindahkan ke paspor baru. Begitu. Paham ya? Kemudian, faktor kedua. Dicop void karena adanya kesalahan, tapi kesalahannya bukan dari kamu, tapi kesalahan dari pihak immigration pada saat menempelkan stiker tadi. Misalkan, stikernya salah ejahan nama kamu, tidak sesuai dengan yang di depan. Atau salah menempelkan tarikh bermasa berlaku si permitnya. Karena udah terlanjur jadi, permitnya sudah jadi nih, sudah diprint, sudah ditempel, tapi salah. Maka, harus dicop void. Ya, dicop void, diganti dengan stiker yang baru di halaman berikutnya. Nah, begitu. Itu namanya stiker yang tadi di void itu ada kesalahan baik dalam tulisan ataupun kesalahan lain di dalam permit tersebut dan sudah dibetulkan dengan permit yang baru di halaman berikutnya. Itu faktor kedua kenapa ada stampel void di paspor kamu. Jadi, jangan khawatir, bukan karena kamu di blacklist atau bukan karena kamu telah melanggar aturan keimigrasian, tetapi, pertama, stiker yang lama sudah dipindahkan ke paspor baru. Yang kedua, ada kesalahan penulisan atau kesalahan-kesalahan lain di permit tersebut atau di visa tersebut sehingga harus diganti dengan stiker baru. Jadi, stiker yang salahnya di cop void. Paham, my friend? Paham, dong, ya? Oke, kalau mau nanya mengenai stiker void ini, stampel void ini, boleh dilayangkan pertanyaannya ke kolom komen di bawah ini. di-share ke teman-teman kamu yang lain biar yang lain pun menjadi paham dan tahu. Dan jangan lupa support saya dengan subscribe channel cerita Riki. Saya Riki pamit. Assalamualaikum. Bye.